Halo Sobat VIP, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesa. Kembali lagi bersama saya Ica, selaku host yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Presma dan Wapresma Rema Undiksa. Nah, selamat datang Kak Andre dan Kak Widi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Andre dan Kak Widi telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Nah, mungkin boleh disapa dulu nih Kak Sobat VIP yang akan menonton podcast pada kali ini. Nah, dimulai dari Kak Andre dulu. Halo Sobat VIP semuanya, jadi perkenalkan, aku Andrika Arisma dari Fakultas Bahasaran Seni Angkatan 2018. Jadi, pada tahun ini aku dipercaya sebagai Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa, periode 2021-2022. Dari Kak Widi. Halo seluruh mahasiswa FP, kenalin, aku Ikomang Widi Adyana dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2018. Tahun ini aku dipercaya sama Andre untuk mendampingi dia sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Rema Undiksa tahun 2021-2022. Sekali lagi, selamat datang Kak Andre dan Kak Widi selaku Presma dan Wapresma Rema Undiksa. Nah, kira-kira kesibukannya belakangan ini seperti apa, Kak? Ya, jadi ya lumayan lah kesibukan kita akhir-akhir ini. Jadi, mungkin setelah raker kemarin, kita sempat ada beberapa kegiatan juga sih. Di antaranya itu pelepasan tukik yang diadakan di Pantai Penimbangan dan sempat dihadiri oleh Pak Rektor juga seperti itu. Ya, jadi itu salah satu kesibukan kita. Kemudian kemarin juga kita sedang sibuk-sibuknya untuk membahas isu KPK yang sedang hangat di nasional seperti itu. Jadi kemarin kita mengadakan diskusi publik dan baru kemarin kita mengadakan nonton bareng KPK Endgame dan juga diskusi setelah itu. Dan dilanjutkan dengan asli simbolik. Mungkin baru itu kegiatan yang kita laksanakan. Jadi lumayan sibuk juga ya. Kalau dari Kak Udi? Selain itu juga kami di BEM juga melakukan banyak persiapan-persiapan kegiatan untuk kedepannya. Seperti bulan ini kami rencananya di pertengahan Juni ini, tanggal 19-20 tepatnya, kami ada kegiatan yang namanya Ganesha Leadership. Nah, di dalam kegiatan Ganesha Leadership ini kami melibatkan semua ormawa yang berada di naungan eksekutif. Seperti BEM, Fakultas, HMJ, dan juga UKM. Nanti di sana mereka akan mendapatkan sebuah pelatihan kepemimpinan yang tentunya akan mereka gunakan untuk mengelola organisasi mereka selama satu tahun ke depan. Itu saja sih baru kesibukan kami dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan ada di bulan-bulan selanjutnya. Persiapan-persiapannya tentunya. Karena kami di Kabinet Eskalasi Perubahan ini lumayan banyak untuk mencetuskan proker-proker baru yang tentunya belum ada di tahun sebelumnya. Berarti lumayan sibuk ya dua kakak ini tapi masih menyempatkah nadir pada podcast Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Nah, selanjutnya kita mau tahu lebih banyak nih soal BEM Rema yang dipimpin oleh kakak-kakak ini berdua. Mungkin nama kabinetnya atau program kerja atau inovasi apa saja yang dicetuskan oleh kedua pasangan ini yang dilakukan BEM Rema Undiksa untuk Undiksa lebih baik lagi. Mungkin kita biar semua tahu ini BEM Rema Undiksa itu seperti apa sih? Dan siapa tahu ada sedikit dari mahasiswa di luar sana untuk tertarik bergabung menjadi bagian dari BEM Rema Undiksa. Mungkin aku jelasin sedikit mengenai BEM Rema di tahun ini. Jadi BEM Rema tahun ini membawa tagline perubahan seperti itu. Jadi nama kabinet kami di periode ini adalah Eskalasi Perubahan. Apa itu Pak? Jadi eskalasi itu kan terdiri dari dua kata ya, eskalasi dan perubahan. Jadi eskalasi itu memiliki arti peningkatan, penambahan, penjumlahan intensitas gitu. Jadi meningkat seperti itu, seperti itu intinya. Terus kata yang kedua perubahan. Nah kalian kan, kamu pasti tahu kan artinya perubahan. Ya dalam benar kami perubahan itu maknanya adalah sesuatu yang berubah ke arah lebih baik seperti itu. Dengan harapan menjadi lebih baik. Dan di tahun ini juga kita, tentunya memiliki visi dan misi ya. Jadi visi kita di tahun ini adalah bersama, mengusung eskalasi perubahan berasaskan promasi. Promasi itu merupakan penjabaran dari visi kami yang masuk ke dalam misi-misi kami gitu. Untuk Undiksa dan Indonesia. Jadi untuk melaksanakan atau mencapai sebuah visi kita, kita memiliki tiga misi. Yaitu progresif, yaitu membangun jiwa progresif Ganesha Muda berlanaskan tridharma perguruan tinggi. Jadi disini kita juga sejalan dengan visi dari Undiksa sendiri. Dan kita sangat mengupayakan bagaimana caranya agar nantinya mahasiswa Undiksa dapat bergerak secara progresif itu. Dalam tridharma perguruan tinggi. Baik itu dalam pendidikan, dalam ikuti lomba-lomba. Kemudian, ya dengan caranya kita selalu meng-share info-info lomba kepada mahasiswa. Dan di pendidikan ini juga kita, salah satunya ada program kerja kita. Yang akan berjalan di bulan November atau akhir tahun. Yang namanya itu, Kelora Esai. Jadi itu akan melibatkan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Itu proker dari tahun ke tahun berarti? Iya, itu memang proker turunan dari BEM Rehman Uniksa, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada pengabdian juga. Dari pengabdian kita mengusung program kerja, yaitu ada P2M, pengabdian pada masyarakat. Kemudian masih kita rancang untuk membuat desa binaan BEM. Kemudian dari kita ada open donasi juga. Kalau seandainya ada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang terkena dampak atau bencana seperti itu, kita juga akan peduli dengan mereka dengan mengadakan open donasi. Ya, mungkin seperti itu misi kita yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tentu saja ini harus dibarengi dengan ikatan yang kuat. Jadi misi kita yang kedua adalah mempererat hubungan baik di internal maupun eksternal BEM seperti itu dengan suasana yang humanis. Dan yang terakhir adalah advokasi. Jadi advokasi ini sebenarnya kita di BEM Rehman Uniksa tahun ini benar-benar mengupayakan bagaimana caranya supaya kita mampu bergerak untuk melaksanakan advokasi yang responsif seperti itu. Demi kepentingan mahasiswa dan juga rakyat Indonesia. Mungkin itu visi dan misi yang kami bawa. Dan tadi untuk program kerja yang terbaru. Mungkin Widim bisa menambahkan program kerjanya. Baik, untuk program kerja kami yang baru di Kabinet Eskalasi Perubahan ini lumayan banyak. Yang pertama itu kami rencana ada membuat sebuah-buah program kerja yang bernama Bedah Buku. Nah, untuk program Bedah Buku ini mungkin akan terlaksana sehabis OKK ya. Karena itu juga di handle dari kementerian dalam negeri. Nah, di program Bedah Buku itu kita bakal bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang seperti pencinta-pencinta buku itu. Di sana kita akan berkolaborasi dan mengundang seluruh mahasiswa undiksa untuk tentunya meningkatkan budaya literasi. Karena seperti yang kita ketahui sekarang itu, mahasiswa itu kebanyakan budaya literasinya itu kurang. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan itu masih lebih suka bermain game, nonton Youtube, dan lain-lain. Padahal kan seperti yang kita ketahui bahwa kenapa negara itu bisa maju seperti di Jepang itu. Karena memang budaya literasinya yang sangat kuat. Literasi merita yang... Ya, seperti itu. Sehingga itulah yang membuat kami berdua mencetuskan program Bedah Buku ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya PWB, Promosi Wisata Baru. Nah, dalam Promosi Wisata Baru ini kami akan mencari desa binaan. Yang nantinya kami akan disana itu mengadakan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami laksanakan selama satu tahun ke depan untuk pengurusan kami. Nah, tapi di dalam PWB ini juga kami sudah sedikit modifikasi bersama teman-teman di seluruh fungsionaris BEM. Itu kan ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan Lingkungan Hidup. Jadi, di sana kami rencananya memang akan mengadakan sebuah program P2M yang tentunya akan menyasar desa binaan. Nanti PWB ini akan diselipkan dalam broker itu. Jadi, kami memang viewer ingin mengabdi untuk desa dan ingin memajukan untuk desa tersebut melalui tentunya melalui broker-proker yang nantinya kami akan nancang di dalam program desa binaan. Dan tentunya masih banyak lagi. Kalau seandainya aku jabarin semua broker itu mungkin habisnya 3 jam. Kan kasihan juga ya. Berarti program kerja inovasi dari kakak berdua itu lumayan keren juga ya untuk undik sah lebih baik untuk ke depannya. Nah, selanjutnya untuk kita bahas OKK ini atau Orientasi Kehidupan Kampus termasuk salah satu program kerja BEM Rema juga kan kak? Nah, bagaimana kira-kira persiapan untuk Orientasi Kehidupan Kampus atau OKK pada tahun ini? Ya, mungkin dari BEM Rema sendiri pada tahun ini sudah mulai memikirkan OKK dengan kita sudah memilih Ketua Panitia kemudian membentuk Kepanitiaan OKK juga sudah. Dan kemudian kita sudah sempat berkoordinasi tahap awal ke pemiming kami, PWR 3. Dan Astung Kare nanti ke depannya kita akan lebih intens lagi koordinasinya baik itu di antara Kepanitiaan maupun kan nanti pada saat OKK juga melibatkan Kepanitiaan Rektoran seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan intenskan lagi komunikasinya bagaimana caranya agar OKK ini bisa berjalan secara lancar. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk mahasiswa baru kali ini soalnya kan untuk info kuliah itu masih belum ada yang pasti ya kak ya apakah bakal kuliah offline atau masih online? Nah, apakah OKK tahun ini akan dilaksanakan secara online atau offline? Ya, mungkin untuk menjawab hal itu mungkin ini pertanyaan yang cukup sulitnya maksudnya saya yakin semua mahasiswa baru khususnya pasti menunggu kejelasan soal OKK ini bagaimana seperti itu. Ya, mungkin gambaran yang bisa aku berikan seperti apa yang aku bilang tadi kita sudah sempat koordinasi juga dengan pembimbing kami dan beliau juga menyatakan sebenarnya kemungkinan besar OKK ini akan dilaksanakan secara daring seperti itu hampir sama seperti tahun lalu tapi beliau sendiri juga masih berpikir atau masih memikirkan kembali karena dari Kementerian Pusat belum ada juknis secara pasti tentang jalannya PKK INB di tahun ini atau yang di kita disebut OKK seperti itu mungkin nanti ke depannya setelah itu ada setelah disebar ke seluruh universitas di Indonesia dan itu sudah menjadi patokan atau dasar dari adanya PKK INB umumnya atau kita kenal dengan OKK jadi itulah yang akan kita laksanakan seperti itu berarti kemungkinan kecil untuk dilaksanakan secara offline ya kak? untuk full offline kemungkinan itu sangat kecil mengingat juga situasi saat ini juga belum begitu memungkinkan ya memang sudah ada desas-desus kabar bahwasannya di pendidikan terutama di sekolah sudah mulai akan diadakan pembelajaran tata muka tapi untuk di universitas sendiri sampai saat ini saya belum tahu bahwasannya ada himbawan resmi yang mencatatkan perkulian secara offline jadi ini juga yang menjadi dasar atau acuan kita untuk OKK tahun ini tapi sepertinya meskipun kuliah dilaksanakan secara offline belum tentu OKK ini dilaksanakan secara offline ya kak? ya, karena kan juga kita mengetahui bahwa virus corona ini terus berkembang seperti yang terjadi di India dan Malaysia itu kan ada jenis virus corona yang baru ya, itulah yang mendasari mungkin ketakutan dari pimpinan kami di rektorat untuk melaksanakan OKK secara offline karena kan juga ini impasnya bukan cuma ke rektorat saja tapi juga ke seluruh mahasiswa undiksa nantinya tapi kemungkinan besar kami juga dari BEMREMA akan mengusahakan untuk apa namanya itu, semi-daring lah OKK-nya itu untuk mengirim beberapa delegasi-delegasi dari perwakilan peserta nanti mengikuti OKK-nya itu secara langsung dan juga sebelumnya kami juga sudah sempat cerita ya sharing-sharing kini sama ketua panitianya mengenai konsep-konsepnya dan rencananya kami itu bakal untuk paradenya itu kami akan lakukan secara langsung di-audit nanti bakal dilakukan live streaming gitu lah biar juga ada lah kesannya biar gak kayak tahun lalu itu kan mereka ngirim video gitu kan jadinya gak seru gitu jadinya kelihatannya mungkin kami bakal buat lagi konsep-konsep baru agar mahasiswa baru undiksa ini merasa nyaman mengikuti OKK-nya dan gak jenuh maksudnya ini kok yang semi-daring ini mahasiswa yang ada di Buleleng ya berarti yang datang kemungkinan besar seperti itu masih kami pikirkan juga nah untuk sistem OKK-nya ini bagaimana kak? apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya selain dilaksanakan semi-daring? untuk sistemnya sendiri tentu saja kita mengharapkan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya karena ya berkasih dari tahun lalu juga kan itu karena baru kita sempat kaget gitu juga gitu gimana caranya kita melaksanakan pertama kali kan? ya bagaimana caranya kita melaksanakan OKK yang notabene adalah orientasi kampus seperti itu pengenalan bagaimana kita melakukannya secara daring seperti itu ya jadi memang diakui dalam tahun lalu itu memang banyak kenala dan banyak banyak apa ya banyak permasalahan seperti itu dan kita berharap di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi dengan belajar dari kesalahan kemarin seperti itu dari kita mencoba mengevaluasi lah kesalahan-kesalahan yang kemarin dan merancang sistem dan juga rundown yang lebih-lebih lebih bagus lebih menarik dan juga lebih menekankan bagaimana esensi dari OKK ini bisa tersampaikan melalui daring seperti itu benar sekali kak karena intensitas ketemu secara langsung itu dengan online itu cukup beda sekali tidak bisa disamakan nah selanjutnya siapa saja yang akan turut ikut melaksanakan OKK anggota yang bertugas membantu pada masa OKK adakah kolaborasi dengan BEM dan HMJ yang ada di fakultas? untuk OKK sendiri ya dari tahun ke tahun pasti kita turut melibatkan teman-teman dari HMJ dan juga BMF seperti itu jadi nanti teman-teman perwakilan atau delegasi kemungkinan besar ketua ketua dan wakilnya akan ikut berperan dalam OKK nanti menjadi penaming kelompok seperti itu jadi ya tujuan dari delegasi tersebut perwakilan dari masing-masing HMJ dan BMF itu adalah supaya mereka juga bisa mengetahui bagaimana kondisi daripada mahasiswa baru seperti itu karena tahun ini juga kita tidak tidak tahu apakah nanti diperbolehkan di setiap fakultas atau di setiap jurusannya untuk mengadakan orientasinya tersendiri seperti itu jadi harapan kami dengan ikutnya perwakilan atau delegasi dari BMF dan HMJ dalam OKK ini mereka bisa ikut melihat atau mengobservasi setidaknya sedikit banyaknya tahu lah mengenai mahasiswa baru yang akan segera menjadi bagian dari fakultas atau jurusan mereka seperti itu dari tadi kita bahas tentang OKK nih mungkin bisa dijelaskan dulu OKK itu seperti apa sih termasuk mahasiswa baru kan masih banyak yang belum mengerti mungkin dari Kak Widi OKK ya mungkin mahasiswa baru itu berpikir tentang OKK itu mungkin karena dari cerita-cerita akad dingkatnya atau yang pernah kuliah di Undiksa itu OKK itu stigmanya di masyarakat itu begitu kejam ya ya ospek ya seperti itu padahal OKK itu sebenarnya itu melatih mental kita sebelum memasuki perkuliahan itu pun tugas-tugas yang nantinya diberikan pada saat OKK itu tentunya sudah kita pertimbangkan lah tidak mungkin kita mengasih tugas tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut gitu mungkin OKK itu juga menjadi ketakutan dari mahasiswa seluruh mahasiswa Undiksa karena memang imagenya dari tahun ke tahun itu sangat jelek dan untuk konsepnya untuk yang sekarang itu OKKnya itu mungkin bisa kami buat lebih kami kemas semenarik mungkin dan untuk untuk pemberian tugas dan lain-lain itu memang kami tetapkan tapi OKK ini bakal apa namanya kita kemas sesuai dengan keinginan dari mahasiswa itu karena kan tujuan dari OKK ini adalah supaya mereka itu mengenal tentang budaya dari kehidupan kampus mungkin Andri bisa jelasin ya mungkin kurang lebih sama sama yang disampaikan ya intinya pada tahun ini kita bakal berusaha bagaimana caranya supaya esensi daripada orientasi kampus atau pengenalan kampus bisa tersampaikan ke mahasiswa seperti itu agar mahasiswa nantinya ya seperti kita tahu dengan desas-desas yang mengatakan bahwa mabangkatan ini ya mabangkatan ini kurang sopan berkomendasi dengan dosen kan ada isu seperti itu kemudian ada yang tidak tahu kampusnya dimana seperti itu ada yang tidak tahu dosennya dosennya dekannya bahkan rektornya ini yang menjadi masalah seperti itu jadi maunya bertahun ini kita tegaskan atau kita lebih skeptiskan lagi dengan hal-hal yang seperti ini bagaimana caranya OKK ini walaupun dilaksanakan secara daring tapi esensinya tetap dapat mereka benar-benar bisa mengenal kampus mereka dengan baik walaupun kegiatannya dilaksanakan secara online seperti itu itu juga merupakan ya tugas dan PR untuk kita sendiri benar-benar 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 untuk esensi untuk mendapatkan kesan yang lumayan bagus itu agak susah juga untuk didapatkan nah selanjutnya ini selama kepemimpinan Kak Andreni yang baru dengan Kak Widi itu kan terhalang COVID-19 nah bagaimana dengan dalam meraksanakan program kerja apakah masih bisa berjalan dengan baik atau ada kendala seperti itu Kak untuk tahun ini karena kami baru memulainya baru mulai beberapa proker yang berjalan untuk kendalanya itu masih belum kami rasakan begini ya begitu berat lah karena kami juga sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan di BEMREMA itu tentunya sudah memperhitungkan hal-hal seperti itu jadinya ketika kami apa namanya menjalankan proker-proker itu dan melibatkan seluruh mahasiswa yang diksa kami tentunya sudah membuat regulasi-regulasi seperti penerapan protokol kesehatan dan lain-lain karena kan kita tidak bisa seperti dulu melaksanakan kegiatan yaitu asal undang aja tapi sekarang kami memang lebih menekankan untuk penerapan protokol kesehatannya karena agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya seperti itu mungkin Andri mungkin kalau berbicara masalah kendala ya di COVID ini ya seperti dibilang tadi benar kita harus tetap berpaku pada aturan seperti itu dan di samping itu juga memang kesulitan kita mengenai sumber dayanya ya mungkin aku agak cerita sedikit waktu ya ya kan santis aja maksudnya waktu ini kita juga sempat di kepengurusan kita mengadakan open recruitment seperti itu tapi pada saat itu memang minat dari mahasiswa terutama mahasiswa baru mungkin entah dia kurang mengenal BEM atau mungkin karena mereka kuliahkan online atau daring mungkin mereka lebih nyaman dari rumah seperti itu jadi ini juga merupakan kenala atau kesulitan kita bagaimana caranya bagaimana mahasiswa baru mau untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BEM Rema maupun BEM lainnya iya seperti itu ya jangan sampai nantinya ya mahasiswa itu malah malah maunya kuliah itu saja gitu tidak adanya regenerasi seperti itu dan harapannya dengan melalui ya dengan media ini dengan podcast dan media-media lain online sebagainya ini bisa gimana ya mahasiswa bisa tahu seperti itu bisa memasifkan lagi bahwa BEM Rema Uniksa itu ada seperti itu dan BEM-BEM BEM-BEM HMG fakultas dan BEM-Fakultas itu benar-benar ada gitu supaya mahasiswa baru juga tahu dan mungkin mahasiswa FIP sendiri tahu nih mengenal BEM Rema itu seperti apa ya siapa tahu nantinya tertarik dan di pengurusan selanjutnya bisa mendaftar seperti itu berarti fungsionarisnya kebanyakan lebih banyak di Bali gak ya untuk sekarang komposisi dari fungsionaris kita lebih banyak yang ya asli Bali karena pada saat itu pada saat pendaftaran juga kita melaksanakannya semi ya memang ada yang online tetap online tapi ada beberapa tahapan yang kita memang wajibkan untuk datang ke kampus seperti itu karena ya mengingat ini untuk jalan kita setahun ke depan berarti kita harus bisa menileksi orang-orang terbaik seperti itu ya saya daftar kemarin tapi gak keterima selanjutnya selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada bukan masih wafib saja nih mungkin untuk seluruh mahasiswa yang ada di Undiksa termasuk mahasiswa baru mulai dari Kak Andre dulu statement terakhirnya pesan untuk mahasiswa baru ya jadi mungkin sedikit untuk mahasiswa baru intinya selamat datang di Undiksa nantinya dan semoga kalian bisa menikmati dan bisa berkuliah dengan nyaman dengan sesuai dengan keinginan kalian disini seperti itu dan jangan lupa tugas kalian disini bukan hanya belajar ada banyak kegiatan yang bisa kalian ikuti untuk mengembangkan potensi kalian seperti itu jadi janganlah pernah cakur untuk mencoba cobalah hal-hal baru masih bisa kalian manfaatkan kesempatan semua kesempatan yang kalian punya seperti itu karena sejatinya Ormawa Ormawa BEM HMG UKM BEM Rema sendiri juga membutuhkan dedikasi dari kalian seperti itu mungkin itu saja dari kak Oidi mungkin pesan aku buat mahasiswa baru Undiksa nanti ketika kalian sudah keterima resmi di Undiksa dan telah melalui tahap-tahapan apa namanya itu ospek-ospek tersebut nanti kalian bisa main-mainlah ke Ormawa Ormawa jangan malu karena kan ketika kalian mengikuti OKK itu kalian sudah memilih UKM dan lain-lain dan juga BEM-BEM dari fakultas HMG dan BEM Rema sendiri kan tentunya mengadakan operai-operai tersebut ikutilah hal tersebut karena Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah berkata jangan tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu itu kita jadikan sebagai bahan referensi buat kita untuk memberikan kontribusi nyata untuk kundiksa jangan sampai kita hanya menuntut hak kita saja sebagai mahasiswa di kundiksa tapi tidak pernah memberikan sesuatu kepada kampus kita mungkin itu saja dari aku Oke Sobat Vip demikianlah tadi sesi podcast pada kali ini sekali lagi terima kasih kepada Kak Andre dan Kak Widi telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini Nah Sobat Vip akan ada banyak sekali konten menarik dari podcast selanjutnya salam sehat salam harmoni sampai jumpa di podcast selanjutnya